di pangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah, makan nanti kita pelihara. Dari binatang. Binatangnya kaki empat. Namanya celeng. Jadi celeng sudah mulai masuk wilayah pertanian kita yang di lingkaran kampus. Ini menandakan bahwa lingkaran kampus ini tanahnya banyak mengandung cacing. Itu artinya subur. Banyak mengandung rayap. Jadi celeng itu hanya suka kepada cacing dan rayap. Tapi kalau tidak dapat cacing dan rayap ada padi, makan padi. Tidak menemukan cacing dan rayap ada jagungnya, blok jagung. Andainya celeng ini tidak seperti itu maka kita biarkan saja. Karena celeng adalah kawan manusia. Makanya celeng tidak boleh di makan. Mengapa? Ada unsur-unsur yang mirip manusia. Entah itu ususnya, entah itu darahnya, entah itu kebandelannya. Jangan kecerdasannya ya. Bandelannya saja. Nanti kalau mirip manusia kecerdasannya terlalu tinggi barangkali ya. Kan walakot karrom nabani adam toh. Bukan walakot karrom nabani khinzir. Tidak boleh dimakannya itu ada unsur. Entah darah, entah usus, entah apa itu yang dekat kepada manusia. Tidak boleh dimakan. Nah oleh sebab itu karena sudah berombong-rombongan Zumaro datangnya itu Zumaro rombongan. ini tempatan Pak Talib rombongan. Kalian akan nake. Mbokke anake bapake dilure konkonon. Jadi banyak pasukannya. Oleh sebab itu oleh sebab itu mulai bulan ini boleh Pak Talib mengerahkan kalem anjing untuk mengusir. Kalau bisa diusir. Kalau gak bisa ya pentung. Boleh. Dipentung boleh. Kalau bisa tangkap hidup-hidup yang besar bawa ke kampus dipelihara. Ya kita buatkan kandang yang bagus kita kasih makan supaya anak-anak kita tahu ini celeng. Biasanya biasanya kawan-kawan Pak Talib ini biasanya ini antara celeng dan babi beda sejen. Celeng ke alas babi dirawat. Mulanya babi yang dirawat beli oleh dipangan. Celeng yang liar ditangkap padabai karawedus dipangan. Jadi banyak yang makan celeng. Nah maka nanti kita pelihara bahwa celeng itu ya babi. Babi itu bukan celeng namanya tapi celeng itu babi masuknya. yang lainnya. yang lainnya. Terima kasih.